Berpijak pada nilai ekspor batik sementara kuartal pertama 2013 yang lebih tinggi dari 2012, maka 2014 ini, Made Martini atas sepedagangan KBRI Washington DC, optimis ekspor batik Indonesia ke Amerika tidak akan turun, sebaliknya pengembangan pasarnya masih terbuka lebar. Menurut Martini, batik cocok untuk retail di tingkat menengah ke atas, yang disebut pasar ready to wear. Untuk memasuki pasar ini, di setiap tingkat perlu strategi yang berbeda. Di tingkat menengah, harga menjadi faktor utama. Jadi mereka yang belum kenal, lihat dulu, aduh harganya ketinggian, nggak beli. Harganya kerendahan, oh, cipo gitu kan, tapi yang tengah oke, boleh nih. Sedangkan untuk papan atas, perlu pendekatan psikologis. Jadi kita harus menumbuhkan apresiasi dulu nih, setelah mereka apresiat, oh batik itu dibuat dengan telaten, harganya mahal karena kainnya seperti ABC, mereka beli. Salah satu produsen batik papan atas Indonesia yang telah menunjukkan minatnya untuk memasuki pasar ready to wear adalah Alera. Kita belajar ya, ternyata market Amerika begini. Alera telah melakukan penjajakan ke beberapa kota, termasuk Washington DC, Oktober lalu. Ready to wear adalah industri senilai 32 miliar dolar, dan pangsa pasarnya tergolong tahan banting. Meski saat krisis ekonomi lalu sempat turun, namun tahun 2012 kembali naik 10 persen. Menurut Mary Yeager, desainer Amerika yang akrab dengan batik, untuk masuk ke pasar ready to wear, batik harus melalui berbagai penyesuaian. Di antara koleksi para desainer top Amerika seperti Ralph Lauren, banyak dijumpai motif asli Indonesia, seperti batik maupun ikat. Meski demikian, Alera tidak melihatnya sebagai saingan. Jadi memang pasarnya beda, kalaupun kita akan masuk ke sini nanti, mungkin kita beradanya di level yang mana pun beda. Dan untuk merebut pasar Amerika, mereka siap dengan menyesuaikan motif maupun jenis kain, namun tetap mempertahankan tradisinya, yakni batik tulis. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!